Oke teman-teman semua, balik lagi bersama gue disini Riz Bahas dan seperti biasa Di video hari ini kita akan membahas tentang berita-berita viral lagi dan video-video creepy lagi Tapi sebelum itu kita iklan dulu ya cuy ya Nah jadi di video hari ini sesuai dengan request kemarin Gue akan ngebahas tentang kisah Mona Hejari Wanita cantik yang berasal dari negara Iran Yang bernasib tragis dan naas gitu juga Nah kira-kira ini kisahnya menarik atau enggak Dan mungkin banyak juga teman-teman atau kawan-kawan semuanya udah mengetahui Tentang berita dan kisah si Mona Hejari ini Yang akhirnya berpindah alam karena suaminya sendiri Langsung aja kita bahas tentang kisah Mona Hejari ini juga Jadi buat teman-teman semua yang pengen tau tentang kisah Mona Hejari Itu kenapa sih kok bisa viral gitu ya Jadi ceritanya gini Pada saat usiannya 12 tahun si Mona Hejari Wanita cantik yang berasal dari negara Iran ini cuy ya Itu dijodohkan dengan sepupunya sendiri oleh keluarganya Dan ternyata si sepupunya ini itu adalah Sajat Hejari Yang kemudian suatu hari ternyata si Sajat ini menjadi pelaku Pembunuhan si Mona Hejari ini Kisah ini sendiri bermula ketika si Mona ini menikah dengan si Sajat ini cuy Dan selang beberapa tahun ketika si Mona Hejari itu dikaruniai seorang anak Ternyata tingkah laku si Sajat ini udah mulai keliatan nih Si Sajat ini sendiri sudah mulai sering kasar sama Mona Bahkan si Sajat ini sering marahin Mona Dan suatu ketika pada saat usianya si Mona ini 17 tahun Si Mona ini nekat memberanikan diri Untuk lari atau kabur dari rumah Dan dia itu pergi ke negara Turki Setelah si Mona ini nyampe di negara Turki Sekitar 4 bulan dia itu bersembunyi dari si Sajat ini Keluarganya si Mona akhirnya memujuk si Mona untuk pulang lagi ke negara Iran Karena mungkin ada bujuk raju dari keluarganya Sampai suatu ketika si Mona ini mengikuti keinginan keluarganya Pulanglah si Mona ke negara Iran gitu ya Nah asnya ketika udah sampai di negara Iran Ternyata si Sajat dengan sepupunya si Sajat ini Itu mengetahui keberadanya si Mona Sampailah si Mona diculik dan si Mona itu disekap Dan akhirnya si Mona ini dihabisi sampai meninggal gitu Ternyata gak nyampe disitu Si Sajat dengan pedenya dengan bangganya Membawa sesuatu yang bener-bener ini bikin kita semua itu merinding dan mengkripi Pasti semua orang yang melihat kejadian ini gak akan tega gitu cuy ya Dengan pedenya si Sajat itu membawa kelapa gitu ya Dan karena kekejamannya si Sajat akhirnya Beritanya ini viral dan sampai di pemerintah Iran gitu ya Bahkan pemerintah Iran itu mengecam tindakan yang dilakukan oleh si Sajat ini Sampai saat ini sampai detik ini akhirnya pihak kepolisian itu sudah berhasil menangkap si Sajat dengan sepupunya Dan proses hukum itu masih berlanjut sampai sekarang cuy ya Kira-kira hukuman apa yang pantas untuk si Sajat dengan sepupunya ini ya Oke teman-teman mungkin itu tadi sedikit penjelasan tentang kisah Mona Hidari Dan gue gak habis pikir aja sih ya gitu loh ya Banyak banget sekarang itu kisah-kisah yang kayak gini Dan kasus-kasus yang seperti ini yang menurut gue itu bener-bener gak habis pikir aja gitu cuy ya Kenapa di dalam rumah tangga itu masih banyak banget tindakan-tindakan yang seperti ini Bahkan belum lama ini baru kemarin kayaknya ya Ada berita yaitu tentang menantu dengan mertua Kok bisa gitu ya cuy ya Kasus-kasus kayak gitu atau berita-berita kayak gitu Ada gitu Ya mungkin segitu aja informasi yang bisa gue sampaikan Bapak ya